Halo guys, balik lagi sama IGG Otak dan Otot Salam Otak dan Otot Kita hari ini mau nge-review salah satu kingdom yang jadi favoritku Tujuanku suatu hari kalau komunikasi 1, 2, 5, 4 1, 2, 5, 4 sendiri, ini di erokabord, ini ranking 3 Betul nggak Six? Oh kita hari ini sama Pak Six ya? Halo guys Malam Pak Deodin Malam Oh sorry, ternyata ranking 3 di erokabord Nah ini ternyata ranking 3 guys Kingdomnya cukup Apa ya? Solid Wah biasa Kalau ya pengalaman aku sendiri pernah lawan mereka Kemarin yang ngelawan GST itu legendary, termasuk salah satu legendary KPK sendiri ya? Ya, betul Ini setelah bikin akun berjam-jam Sekarang kita bisa melihat Aliansi Di 254 ini ada 4 aliansi TR, SX54, TRP, sama LIV Aliansi utamanya ini TR guys Tapi memang pada awalnya TR kan menjadi kumpuan Yang yang lucu di aliansi ini tuh Di 254 ini kan ada diplomasi Ada Orbi Tapi disini tertulis Orbi But we don't diplo Jadi mereka kayak sungguh-sungguh gitu Diplomasi Mereka Mereka sih ada juga si GIN Ada Kavode Kavote We only accept Applicant who can reach So if you don't want to be ignored Write the appropriate people Member management Sikit Al komplain will be addressed Dulu si ini yang nge-chat aku Si si GIN ini nge-chat aku Dia ngajak Dia ngajak Dan Agak menjebak Gabung discord Discordnya kita dulu aja Jadi dia ngomong gabung discord Dan aku tau Ya Ya sama kayak Kasusku ini kan Kenapa Dia itu sering apa ya Nonton film bareng Terus Ya ngobrol bareng Ya sebetulnya sama aktifnya lah Sama discordnya nampat Secara komunitas Komunitasnya mereka memang sebetulnya Enak lah Oke lah Sayangnya aku gak bisa bahasa Inggris Jadi Jadi percuma Nanti kalau misalnya aku gabung discordnya mereka Tapi akhirnya ngumpulnya Ke discordnya nampat BUNNY Kita sekarang ngeliat Ini si GIN SIGIN Ini cewek ya Aku juga gak tau dia Dari mana Oke lah WADHIRE Terus ini Ini 480M Poin pembunuhan 597 Bla 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 Tapi disini tuh Aku selalu ngeliat Anak TR ya Itu Statsnya mereka itu Deathnya itu tinggi banget Jadi mereka Ya mostly mereka itu Mesti 20 juta 15 juta Nah ini kan Kita lihat dari Si GIN Sama KV ini Si KV Kvote Kvote Tuh kan Juga Ada juga Si KT Mana sih Sikit Sikit Ket 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 Heksaw Heksaw ini ya Tinggi juga Gak tau lah Sikit juga tinggi Tauku pokoknya Dia tembus 20M lah Heksaw itu Asli 93 Ini Heksaw Karena Ini kan ada di Grup Fahala Jadi aku tau Nah memang Grup Fahala Grup Surga Grup Fahala Sendiri kan Untuk masuk Ini loh Sikit Si KT Jadi Untuk masuk Ke Grup Fahala Sendiri Kamu harus Ada Minimum Startnya 20M Date Sikit Ini kan Ketannya Biasa Disini Pembunuhannya Dia 1,5 Tapi Ini 20M Jadi Secara Apa ya Secara Aliansi Mereka ini Isi rally Sudah gak akan Teragu-ragu lagi Karena Trustnya Sudah dapat Ke Bani Bani Dan Begini Dan Buni Memberi contoh Pada member-member Dan player-player Kingdom Gitu loh Gitu loh Z itu 100 meter Gitu loh Dan Bani sendiri Sempet dulu Ini kan dia Ranking Satu T5 Tertinggi Dulu Sempet ya Nah Kamu lihat Ini kan Disini Dia ada yang Tidak terhitungnya Dia 407 Gila Si Bani Termasuk Orang Yang Gila Perang Masih Tidak terhitung Lebih banyak Akunmu Kalau akunku 500M Si Bani Sendiri Ini Termasuk Orang Yang Tak Anggap Dia Main Otak Dan Otot Ini Date Dia 94 SDA Rendah Sekali Cuma 8B Kemudian Bantuan SDA 20B Oke Lah Tidak 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 Wheel Tidak 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 Kalau aku kan Dolpin Kemudian Kita juga Ada SIDOVOL SIDOVOL Ini Termasuk Salah Satu Famous Factor 254 Kita Lihat Sendiri Stats Tidak Terhitung 67 Dead Group 16 M Oke Ada Drag Prince Drag Prince Stats Ini Jadi Ini Sebenarnya Salih Tidak Banyak Campuran Dari X Rus Sama 93 Vigren Bani Setau Orang Australi Nasional Nasional Liti Nya Tapi Orang Arab Bani Ini Arab Tapi Tinggal Australi Setau Kuluh Ini Lihat Banyak Start Power 80 80 Ke Atas Ini Secara Tempel Run Dan Kemarin Yang Bikin Wow Bani Biarpun Dia bisa Lawan JST Tapi Dia Peringkat DOL Dia bisa Masuk Berapa 8 8 8 8 Jadi Biarpun Orang JST pun Bisa Luara Jadi Dia ini Mematahkan Kalau Misalnya Kita Ngomong Fokus OL Bisa Juga Kita Fokus Sama KVK Nonsense Sudah Sudah Dipatakan Sama JST Sama 254 Kemudian Kita Ada Aliansi Yang Lain Kita Ada SX54 Ada Orang Indonesia Ini Ada Consul Consul Nya Sama Ay Sin of Pride Diplomasi Indigo Ini Kok Harusnya Disini Ada Um William Joe Harusnya Kepandirin Om William Joe On duty Kok Tapi Nggak Ada Mungkin Lagi Rotasi Iya Mungkin Rotasi Tapi Salah satu Airphone SK Itu Om William Joe Carinya Ini ada Alfa Ini ada Om William Joe Ini Indopred Bukan Indopred Indopride Pride Bukan Pred Pride Ini Kalian Lihat Lihat Diri Stats Keliatannya Cuman Sekian Tapi Ini Factor Lihatnya Ini Factor Lihatnya Kill Kill Yang Gak Kekitung Lihatin Kill Yang Gak Kekitung Makanya Ini Factor Lama Kenapa Karena Aku Sudah Pernah Lihat Om William Joe Beraksi Pada Saat Dia Kvk 1 Di 95 95 Grand 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 Valley 많이 Lolos Oke Ill auch William loyal ini dia ya defense sendirian pada saat itu kvk-1 dia sama si 93 ngelawan si gobles pokoknya oh iya 1996 ada satu sultan arab wargen wargeneral sekarang G4-15 kan terakhir itu yang dia kan selalu di depannya ada pasukan yang depannya go 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 nah itu karena dia menghormati gobles itu gobles wargeneral jadi ada gobles wargeneral tiyo siapa-siapa itu ya pada saat kvk-1 mereka sudah masuk 100m lebih gitu dan mereka nge swarm itu ya sama william joe diisi sendiri aku ngerti aku lihat gitu loh aku ngeliat orang ini ini orang Surabaya ini orang Surabaya kita aku janjian nanti kalo misalnya Om Odin dateng lagi ke Surabaya kemaren kan covidnya lagi gawas nanti kita mau ketemu juga nih sama Om Miliamci sama Pak Teodin ya 33m datenya datenya pun juga rendah ya cuma 15b dia ini termasuk lumayan lama kita ngeliat dari gubernur ID nya ya ya kan masih 5 juta ini tapi faktor salut lah aku sama Om William Joe terus kemudian di ini leadernya salah Apruh Sarah Apruh Sarah ini juga masuk terkenal banyak yang yang 78 sama karakter sih kan dulu dia jadi dia bukan yang dia sudah lama jadi kuat gitu jadi dia itu sudah stable kingdomnya itu ya tetep bahkan terakhir kan yang dari 401 yang golongannya Iskidi anak-anaknya Deskot kan juga ke mereka golongannya Redline nah jadi mereka ini sudah lama sudah kuat gitu loh bukan baru naik terus baru booming kalau player baru itu kan karena baru naik booming kan wah gitu nah jadi kenapa aku membahas ini gitu loh jadi salah satu 254 ini termasuk kingdom yang stabil kuat tapi sudah apa ya karena tidak tidak ada rekrutan mungkin yang kurang karena mungkin base-nya dia base rekrutnya dia bukan by power ya power tetep enggak menurutku ini 254 itu udah apa ya bukan kayak kingdom projekan migrasi gitu loh yang dibikin gitu loh dia ini lebih ke arah natural ke arah natural kalau kamu dateng terus kamu jadi familynya dia cocok nah itu kak kuat ya 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 kak kuat gak kal migrasi gitu aja sama kultu kingdomnya kalau mantau fighter itu sekarang sebetulnya gampang banget sih karena di ROK board itu kan pada saat pas 7 kan ada top killnya top deadnya ya ya itu kamu masuk kesana itu sudah pasti kamu orang gila perang lah gitu loh dan kamu pasti ada ngechat pasti ada nge-recruit dari kingdom kingdom besar nih ya sama lah averagenya sekitar 70 70M ke atas oke ini si SX54 terus kita bahas lagi, ini ada yang si pub the local pub iya aku hafal bro the local pub, betul kan soalnya ini soalnya aku salah satu orang yang ya pingin kesini lah pingin ngerasain ini si Johnny Bigut ini kelihatannya masih support ya support aliansinya mereka lah aliansi keempat coba kita ngambil satu siapa ini harusnya yang 70M ini ini yuk kita lihat tuh kita coba nantau 5 oke lah 6 masih oke ini 10D oh 10M detritnya ini 400 mereka tinggi-tinggi jadi ya tauku sih memang disini tuh kingdom yang full factor ini ini local pub yang yang LV yang LV aku belum pernah ngecek belum pernah lihat ini forever Frosty juga ya besar ya Frosty aku dengar ya Titan Titan-Titan Migrasi ke-254 Titan yang itu ya yang Spender Baru itu loh oh Titan Spender Baru yang aku sempat di share sama Partai Odin tapi belum nonton Frosty ini cakep dia tau dia rambutnya merah suka cosplay-cosplay gitu dan dia pemain Archer tauku ya iya Archer Garrison tauku Archer dan dia sangat ya orang yang makronya tinggi juga cewek ini cewek si Frosty si Frosty terus siapa lagi ya kan Uji loh ya si cewek itu iya cewek asli si Frosty soalnya dia ada di grup Fala juga don't know ticklefish juga disitu kalau gak salah oh iya baru dateng juga dia di ini di live ya live iya oke drunken dain terwis sama ini average-nya dia dia ngambil berapa dia gak ada ini 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 1254 sekarang kita ngeliat sih ya power aliansi 15B 13B 13B 11 11 10 gendeng bro ya gila sih aktivitinya anggota 111 isinya para D3 metri ini ini rasatannya ini aliansi farming berarti yang kebawah sudah kemungkinan farming semua berarti kita cuman disini mainnya ngomong 5 aliansi 5 aliansi termasuk gila bensin skill untuk yang jam tua ya ini 5 aliansi gendeng juga ya 5 aliansi kecil-kecil ini kayak gini tapi 10B camik loh lumayan loh 10B sekarang kita ngeliat jumlah kill aliansinya kill aliansi 338B temple run ntar bro aku sambil minum dulu tapi ngocot 338B yoo ini diborong sama bani mungkin berapa B 12 ya iya 12B gendeng gila PL PL aja tauku gak segini PL itu setengahnya itu tauku PL itu rankingnya 16-17an lah secara ranking kingdom secara kill T4, T5 sama death troop dan eh ya death troop itu ranking aku lupa 14, 15 apa 16, 17 pokoknya deket-deket situlah oke ini dua aliansi ini juga masih 159 ya ini masih ya di angka 100 lebih lah ini masih oke lah tapi kalau yang temple run ini terlalu overpower lower jumlah kill individu kita turun satu jumlah kill individu ada si bunny ada bunny TR rocker revie ini redline revie refine refine line ini si redline 5B kok terus asset company ini dulu temennya sisik juga iya iya membangun kingdom bersama itu kemudian kita juga ada power peror perorangan si tickle first tickle fish tickle fish atau tickle fish bacanya tickle fish tickle fish ini terkenal sih ini orang gila juga pernah di AUU ketemu sama PL dulu jadi dia di obelisnya itu sama dia dijaga sendirian karena memang timnya averagenya pada saat itu powernya di bawahnya ini PL terus habis gitu ya kalah keputara terus tapi dia defense obelisnya sendirian habis-habisan oke lah ya startnya ya super kraken juga ini ya megalodon lah megalodon ini serah arter ini kelihatannya bani sendiri tapi kalau si bani tak rasa dia mau ganti apapun semua maks bani soalnya ininya dia dia pake apa oke iya kan ambil skill aktif ini yang titan 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 ini yang baru ini orang baru 3 kun baru itu 63 juta 63 juta itu setahuku sekitar di angka 170 180 an akun baru ini burn tapi dia mungkin dilakukan enggak ya seksa enggak tahu enggak tahu ini youtuber baru ini statusnya ya 285 31 ini sekian kemudian juga ada si di rocker oh iya si pickle ada info terbaru cuny di 254 sekarang cuny di 254 dibeliin sama bani akun nugget dikasih nugget oh dikasih nugget akun dia diminta untuk live streaming beberapa kan si cuny terus si 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 jagontian juga dimana aku lupa ya 25 lihat William Joe disini ranking 15 orang Hindu wah luar biasa ya iya loh empat rata-rata afraid top 300 nya dia sayang kita gak kita gak bisa ngeliat si bani plus dead squad di satu kingdom mereka perang bar bakal gila sih sayang dead squad sudah pensiun kalau player lama pasti pengen lah ngeliat duetnya bani sama dead squad yang apalagi dead squad pas dulu kayak orang gila-gilanya itu ya dead squad gila tadi kita lihat top 300 nya dia masih 80 average 80 m wow tinggi ya iya termasuk tinggi 80 m ini live gc live gc dan 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 dita ini berarti akun tua ini kan lebih tua lagi dia mencapai level 25 akun tua si liga bendera aliansi oke poin pencapaian si join win join win undona dia 28 28 di gendam juga ya goodbye tadi 1254 why kenapa kamu pergi bro oke ya kurang lebih seperti itu sih kita reviewnya yang pasti berapa hari lagi ya mereka mulai masuk LK ya seminggu ini sudah much parking ya tapi belum dapat lawan belum memang kalau yang internasional semuanya itu planning 254 plus 75 nanti kapan-kapan kita review lagi lah kingdomnya si ini si jisgul kingdomnya goodfather 556 sama si mojote 846 oke ya kita stay tune kita lihat semuanya kita afraid tanpa kita ngomong kita pantau ya kita ngomong gini-gitu gimana kita waduh ini kvk-nya pasti kvk more than hell sih jadi ini mungkin neraka yang sepertinya lebih dari kvk kita kemarin ya karena jujur kvk kita kemarin itu kan hell tapi masih ada beberapa kingdom yang gak terlalu terkenal dan jatuhnya kan juga 3 vs 5 mau gimana-gimana ini yang ada sekarang ini tanggap itu kingdom yang sangat padat penduduknya dan powernya itu overpower banget expander-nya luar biasa harusnya bisa lebih hell banget dan semoga gak ada AF lebih panas gak ada AF hilang lagi iyalah gak ada insiden-insiden build AF pas update atau gimana ya build AF pada saat update juga sudah gak ada sudah di itu sama ya ya sudah kita akhiri dulu oke salam otak dan otot